Selamat pagi, perkenalkan nama lengkap saya Maria Normayanti Dela Nangkur dengan name 2003030020, kelas A, semester 1, jurusan Sosiologi. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi dari UAS Pengantar Sosiologi. Yang pertama, apa itu Sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan antara gejala sosial dengan gejala non-sosial atau menurut Pitrim Sorokin. Ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok menurut Roken dan Warner. Ilmu yang mempelajari interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Yang kedua, mengapa muncul Sosiologi? Menurut Berger, pemikiran Sosiologis berkembang manakala, masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap sudah seharusnya, contohnya disintegrasi reformasi. Yang ketiga, masyarakat dan kebudayaan. Pendahuluan masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Menurut Malfiel J. Herkovitz, memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang bersifat superorganik. Yang keempat, apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Selo Swemarjan, mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil, cipta rasa, dan karsa manusia. Yang kelima, unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan, menurut Glukhon, dalam Universitas of Culture meliputi peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Contohnya, pakaian, perumahan, peralatan rumah tangga, senjata, alat produksi, dan alat transportasi. Mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi. Contohnya, pertanian, peternakan, sistem produksi, distribusi, dan konsumsi. Sistem kemasyarakatan. Contohnya, sistem kekerabatan, organisasi, politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Bahasa contohnya, lisan maupun tertulis. Kesenian contohnya, seni rupa, seni tari, seni suara, seni gerak. Sistem pengetahuan religi. Contohnya, sistem kepercayaan agama. Yang keenam, kebudayaan. Terkait dengan hubungan antar manusia, kebudayaan merupakan desain for living. Yang ketujuh, unsur normatif. Unsur normatif kebudayaan. Yang pertama itu, unsur penilaian. Yang kedua, unsur perintah. Dan yang ketiga, unsur kepercayaan. Yang kedelapan, kebudayaan sebagai sistem. Norma kebudayaan menyangkut aturan yang harus diikuti atau bersifat normatif. Yang kesembilan, klasifikasi norma. William Graham Sumer dalam bukunya, mengklasifikasikan norma-norma masyarakat berdasarkan daya paksanya terhadap para anggota masyarakat. Yang pertama itu ada kebiasaan, cara yang lazim dan wajar, serta dilakukan berulang-ulang dalam melakukan sesuatu oleh sekelompok orang. Yang kedua, tata kelakuan. Gagasan yang kuat tentang salah benar yang menurut tindakan tertentu dan melarang yang lain. Yang ketiga, lembaga sosial. Sistem hubungan sosial yang berorganisasi yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Yang kesepuluh, kebudayaan dan kepribadian. Setiap masyarakat memberikan pengalaman tertentu yang tidak diberikan masyarakat lain kepada anggotanya. Timbul konfigurasi kepribadian yang khas dari para anggota masyarakat tersebut disebut modal personality. Yang kedua belas, relatifisme kebudayaan. Yang pertama, fungsi dan arti suatu unsur adalah berhubungan dengan lingkungan atau keadaan kebudayaan. Yang kedua, relatifisme kebudayaan. Contohnya, bagi masyarakat Indonesia, hamil sebelum menikah adalah buruk. Sementara bagi masyarakat suku Bautons di Filipina adalah baik, sebagai bukti bahwa wanita tersebut subur. Bagi orang Madura, melakukan pembunuhan adalah corok. Pembunuhan dalam corok adalah mulia karena membela harga diri dan kehormatan. Namun menurut KUHP adalah kriminal. Yang kedua belas, etnocentrisme dan exocentrisme. Etnocentrisme adalah kecenderungan setiap kelompok untuk menekankan keunggulan kebudayaannya. B. Exocentrisme adalah pandangan yang lebih menyukai hal-hal yang berbau asing. Gagasan, produk, gaya sendiri dianggap interior. 13. Anak belajar dari kehidupannya. A. Jika anak dibesarkan dengan celahan, dia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, dia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemohan, dia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, dia belajar menyesali diri. B. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, dia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, dia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, dia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, dia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, dia belajar menyenangi dirinya. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, dia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Yang keempat belas, sosialisasi. Menurut Peter L. Berger, berbeda dengan makhluk lain yang seluruh perilakunya dikendalikan naluri. Manusia tidak dibekali naluri yang lengkap. B. Apa itu sosialisasi? Sosialisasi adalah peranan-peranan. Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. B. Teori sosialisasi. Yang pertama menurut Georgie Hebert. Mead. Menurut Mead, setiap anggota baru masyarakat harus mempelajari peranan-peranan yang ada dalam masyarakat atau pengambilan peran. B. Tahap-tahapnya. Tahap bermain. Pada tahap ini seorang anak meniru berbagai peran tanpa memahami permainannya. Pada tahap ini anak sudah tahu peran yang harus dijalankan dan peran lain tahap pengambilan peran. Pada tahap ini anak sudah dapat mengambil peran orang lain. C. Teori sosialisasi. Menurut Goley, konsep diri seseorang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain. Yang ke-16, tahap-tahapnya. Persepsi kita tentang bagaimana kita dipandang orang lain. Persepsi kita tentang penilaian mereka mengenai bagaimana kita dipandang orang lain. Perasaan kita tentang penilaian-penilaian tersebut. Tujuh belas, agen-agen sosialisasi. Fuller dan Jasop, Jacobs mengidentifikasi agen-agen sosialisasi utama yakni merupakan agen sosialisasi pertama dan utama. Tahap bermain. Teman bermain atau per grup. Agen sosialisasi pada tahap permainan sekolah media masa. Saat ini terutama televisi sebagai The First Good atau The First Evil. Yang ke-18, macam-macam sosialisasi. Berger dan Lukman memilah menjadi A. Sosialisasi Primer. Sosialisasi pertama dijalani individu semasa kecil melalui mana dia menjadi anggota masyarakat. B. Sosialisasi Sekunder. Proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasikan ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya. Yang ke-19, pola-pola sosialisasi. J. Eger memilihnya menjadi Repressive Socialization. Menekankan penggunaan hukum terhadap kesalahan. Partisipatory Socialization. Penekanannya pada interaksi komunikasi lisan. Anak menjadi pusat sosialisasi. Kebutuhan anak penting. Keluarga sebagai generalized. Yang ke-20, interaksi sosial. A. Pendahuluan interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Interaksi sosial didasari oleh berbagai faktor. Meliputi imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, bentuk interaksi sosial. Gilin memilihnya menjadi proses asosiatif yang terbagi menjadi akomodasi, asimilasi, alkulturasi, proses disosiatif meliputi persaingan, pertikaian, atau konflik. Kimbal. Oposisi yang mencakup persaingan, dan pertikaian, kerjasama, yang menghasilkan akomodasi, diferensiasi yang menghasilkan sistem pelapisan sosial. Yang ke-22, akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses di mana orang perorangan atau kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan, kemudian saling menyelesaikan diri untuk mengatasi kekurangan-kekurangan. 22. Interaksionisme simbolik Interaksionisme simbolik merupakan salah satu pendekatan untuk mempelajari interaksi sosial. Pendekatan ini bersumber pada pemikiran Hebert Mead. B. Bahwa makna yang dimiliki sesuatu tersebut berasal atau muncul dari interaksi sosial antar individu, bahwa makna diperlakukan atau diubah melalui proses penafsiran yang digunakan orang dalam menghadapi sesuatu yang dijumpainya. Yang ke-24, status dan peranan. Apa itu status dan peran? Status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Yang ke-25, aspek dalam peranan. Seseorang tidak dapat mengisi suatu peran penting, peran dengan senang dan sukses, tanpa disosialisasikan untuk menerima bahwa peran tersebut berguna memuaskan dan sesuai. Yang ke-26, perilaku peran. Perilaku peran adalah perasaan dan harapan-harapan sesuai peran-peran tersebut, peran yang sesungguhnya dilakukan oleh orang yang memiliki status tertentu. 27, manajemen kesan. Sebagai perilaku peran merupakan pemberanan peran tanpa sadar karena sudah terinternalisasi sebagai hasil sosialisasi yang panjang. 28, macam-macam status. A, status yang diberikan. Status yang diberikan masyarakat kepada individu terlepas dari kualitas dan usaha individu dibawah sejak lahir. B, status yang diperjuangkan. Status yang menuntut kualitas tertentu yang harus diraih melalui persaingan dan usaha pribadi dan perlu diperjuangkan. 29, stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya, kelas sosial. B, kelas sosial merupakan subkultur yang memiliki sikap, kepercayaan, nilai, dan norma perilaku yang berbeda dibandingkan kelas sosial lainnya ditentukan oleh kedudukan sosial ekonominya dalam masyarakat. 29, macam-macam stratifikasi. Berdasarkan cara memperoleh, status yang diperoleh, usia, usia atau age stratification, misalnya putra mahkota umumnya adalah putra tertua. Jenis kelamin, sex stratification, keagamaan, religious stratification, kasta etnis, etnik, etnis, stratification, ras rasial, stratification, B, status yang diraih, pendidikan atau edukasional, stratification, pekerjaan, usupional stratification, kekayaan ekonomi, stratification, C, berdasarkan keterbukaan sistem stratifikasi. Status tertutup apabila setiap anggota masyarakat tetap berada pada status yang sama dengan orang tuanya, status terbuka, apabila setiap anggota masyarakat menuduki status yang berbeda dari status orang tuanya. 31, mobilitas sosial. Mobilitas sosial berarti perpindahan status dalam stratifikasi sosial. Mobilitas dapat terjadi pada kekuasaan, privilege maupun prestise. 32, dimensi stratifikasi sosial. Menurut Karl Marx, dimensi ekonomi Max Weber, dimensi ekonomi sosial dan politik. Ketiga puluh tiga, simbol status. Menurut Peter L. Berger, orang selalu memperlihatkan kepada orang lain apa yang telah diraihnya dengan memakai simbol-simbol status. 34, kelompok sosial. Menurut Robert K. Merton, kelompok sosial adalah sekelompok orang yang berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan yang ditandai. 35, sistem norma. Sistem norma adalah penampilan dari suatu orientasi nilai budaya tertentu yang menghasilkan berbagai tingkatan norma berdasarkan kekuatan, mengikatnya. Kelompok kelakuan berpola. Kelakuan berpola menggambarkan adanya suatu pola tertentu dalam tindakan seseorang atau sekelompok orang. Sekian dan terima kasih.